Halo SobatLogic, apakah rebah? Selamat datang kembali bersama saya GalangLogic Dan kali ini saya mau berbagi pengalaman ya guys Pengalaman pahit namun sangat berarti mungkin bagi anda Karena apa guys, saya gak tau Tiba-tiba tadi pagi itu penyimpanan file lainnya di handphone saya itu melonjak sampai 9GB guys Saya gak tau kenapa Tapi setelah saya selidiki, awalnya tuh penyimpanan aplikasi saya itu sekitar 17GB ya guys Kemudian file lainnya di handphone saya itu 1GB lebih aja Sekitar 1,6GB lah ya, 1,6GB Tapi entah mengapa tadi pagi itu file lainnya di handphone saya itu 9GB Ini saya udah kurangin guys ya Saya coba-coba saya kurangin, ternyata gak bisa guys Setelah saya teliti lagi Ternyata aplikasi saya itu berkurang guys Jadi 12GB Maka dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa File lainnya bukan cuma file-file yang dibuat oleh aplikasi Tapi juga bisa karena kesalahan baca pada sistem handphone Android anda guys Dari sini saya menemukan titik cerah guys Atas keluhan-keluhan anda-anda guys ya Kok bisa file lainnya itu bisa sampai 9GB Ada bahkan yang pernah ngomong ke saya 15GB Dan kenapa bisa terjadi seperti ini Saya ada satu pemikiran guys ya Jadi ini mungkin, mungkin, belum pasti juga Mungkin ini terjadi Karena saya memaksakan penyimpanan saya itu di atas rata-rata guys Artinya saya membiarkan penyimpanan saya itu hampir penuh dalam jangka waktu yang cukup lama guys Jadi saya itu hanya menyisakan 3GB Karena saya mau membuat video tutorial cara melegakan penyimpanan internal Tapi yang kedua bisa juga jadi karena saya membiarkan malware atau hardware di handphone saya Dalam jangka waktu yang lama Ini juga baru perkiraan guys Jadi di handphone saya ini saya nggak tahu antara hardware atau malware Yang jelasnya ini juga bakal jadi tutorial buat anda guys ya Kita sharing Sengaja saya download hal-hal yang nggak jelas dari internet Supaya bisa ada virus atau malware yang masuk ke handphone saya Dan dikabulkan guys ya Itu semua saya lakukan untuk anda-anda yang kebetulan aja mungkin nonton video saya Ataupun anda yang udah dukung saya dengan cara subscribe channel saya guys Jadi no problem guys ya Saya mohon maaf guys ya Untuk masalah yang ini saya belum punya solusi Karena ini kejadiannya baru tadi pagi Dan video ini baru aja saya bikin malam ini juga guys Dan langsung saya upload Karena ini penting guys ya Sebagai bahan PR kita guys ya Jadi mohon maaf karena posisi saya juga masih kerja guys Jadi kejadiannya tadi pagi Kemudian saya berangkat kerja Pulangnya malam Jadi saya belum sempat mencarikan solusi untuk masalah yang seperti ini guys Jadi mohon maaf guys ya Jadi sekali lagi minta pengertiannya Posi saya masih kerja Jadi bukan cuma buat konten youtube Dan itu juga yang menjadi alasan saya Kenapa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anda itu hanya malam aja Tapi kalau diantara anda ada yang pernah mengalami hal serupa seperti ini guys Dan tau solusinya bagaimana Anda boleh coret-coret di kolom komentar guys Mudah-mudahan solusi yang anda berikan itu bermanfaat bagi orang banyak guys ya Karena gak ada gunanya menyimpan ilmu guys Berbagi itu indah Oke Mungkin sekian aja dulu video dari saya Mudah-mudahan saya secepatnya bisa mencarikan solusi hal yang seperti ini guys Kesalahan baca pada penyimpanan sistem android Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin tata loncengnya guys Supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Say no to drugs and think all with logic Sampai jumpa di video selanjutnya